Jika biasanya bersih-bersih majit dilakukan oleh marbot ataupun warga sekitar, berbeda nih dengan masjid atau bat kota Watas Kulong Progo kali ini. 6 narapidana rumah tahanan negara kelas 2B Watas bekerja dengan sukarela membersihkan masjid. Mulai dari menyapu, mengapai lantai masjid, hingga membersihkan kamar mandi dan tempat bersuci. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari menyambut hari bakti permasyarakatan 2019 yang serentak dilakukan setiap rumah tahanan yang ada di Indonesia. Selain itu, kegiatan akses sosial ini juga bisa untuk mengedukasi para narapidana yang setelah menjalani masa tahanan. Untuk warga binaan ini edukasinya juga mereka secara tidak langsung bisa beradaptasi, bersosialisasi kepada masyarakat sebelum mereka terjun atau bebas di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka yang keluar ini sudah menjalani setengah dari masa pidananya. Sesuai dengan ketentuan, setengah dari menjalani masa pidananya, mereka bisa keluar dari rutan atau keluar dari lapas untuk menjalani asimilasi. Untuk menuju ke dua pertiga. Ya nanti di dua pertiganya mereka ada program pembinaan. Pembinaan baik itu CP maupun pembebasan bersara. Aksi bersih-bersih tempat ibadah ini pun mendapat apresiasi dari warga dan pengurus masjid. Acapkan terima kasih kepada Garutan terutama dan staff-staffnya, sehingga warga kemurusannya yang sudah terso atau mau untuk membantu kami dalam hal kebersihan masjid. Mungkin dalam kaitan ini adalah demi kebersihan semuanya dan kenyamanan untuk berjamaah di masjid. Sementara itu, para nerapidana berharap aksi sosial mereka bisa menghapus penilaian negatif yang mereka sandang di mata masyarakat saat menjalani masa tahanan. Pembinaan Rutan Wates dan para pegawainya bisa bersih-bersih bersama di sini. Ya untuk, apa ya, yang lebih plus lah buat kita itu. Usai membersihkan lingkungan masjid, para nerapidana ini berlanjut membersihkan serana tempat ibadah lain seperti gereja, musola, yang tak jauh dari rumah tahanan Wates.